Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabarnya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Masya Allah, Tabarok Allah, udah lama banget nih mams saya gak upload video ya. Kayaknya waktu cepet banget berlalunya ya mams, rasanya baru beberapa hari, tapi ternyata udah hampir 2 minggu kayaknya ya. Alhamdulillah hari ini akhirnya bisa upload lagi ya mams. Sebelum beraktifitas ini saya mau unboxing dulu ya, saya habis beli lampu emergency atau lampu darurat ya mams. Biasanya kalau lagi musim hujan gini sering mati lampu. Nah ini langsung saya praktekin ya mams, begini cahayanya kalau lagi mati lampu. Ini bener-bener mati lampu nih, tuh ya. Lumayan lah ini terang. Dan untuk baterainya ini bisa dicas pakai tenaga surya atau tenaga matahari. Bisa juga pakai charger handphone ya mams, tipe type C ya. Ya lumayan lah mams, ini kecil-kecil tapi lumayan terang ya. Ada 3 pengaturan terangnya. Terus ini juga cocok nih kalau lagi mau camping atau yang hobi camping. Ini bisa dibawa untuk di outdoor, anti air. Bisa digantung juga, jadi lumayan lah ya. Nanti linknya saya tulis di keranjang kiri bawah ini ya. Siapa tahu ada yang lagi cari juga lampu emergency buat jaga-jaga di rumah. Oke lanjut, ini saya unboxing yang kedua. Sebenernya ini penting gak penting sih ya. Saya habis beli baju model kaftan gitu. Ini tuh seragaman sama Adi Ipar. Buat acara kondangan nanti ya bulan Desember. Lumayan lah ini harganya murah meriah tapi oke juga nih mams. Barangkali ada yang lagi cari baju untuk kondangan. Siapa tahu bisa bermanfaat. Nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi atau di keranjang Youtube ya. Mohon maaf sebelumnya kalau suaranya agak-agak beda. Lagi batuk pilek terus suaranya juga agak habis. Kayaknya napas juga ngos-ngosan gitu ya. Cepat banget habisnya nih. Coba share dong mams obat batuk apa. Obat batuk berdahak yang manjur, yang cepat bikin sembuh gitu ya. Boleh tulis di kolom komentar ya mams. Oke ini saya habis belanja sayur ya. Ini udah saya rapi-rapihin. Ada kacang panjang udah saya potong-potong. Terus ini juga saya lagi mau nyiapin bumbu untuk bikin sayurnya. Kali ini mau masak yang simple aja. Pakai kacang panjang dan juga tempe. Udah tau lah ya pastinya. Mau bikin tumis tempe kacang panjang. Terus tadi juga beli soun. Jadi paling nanti mau bikin soun atau bihun goreng. Dan juga perkedel jagung. Masak apa hari nih mams? Nah sambil lungguin tempenya mateng. Ini saya mau potong-potong bawang-bawangannya. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ada lengkuas juga. Terus daun salam. Dan juga cabai. Nah pas banget ini tempenya udah mateng. Saya angkat dulu. Oke ini bumbunya ditumis-tumis sampe harum. Setelah itu saya tambahkan saus tiram. Ternyata saus tiramnya juga udah sekarat. Saya tambahkan pakai kecap asin. Terus juga saya tambahkan air. Dan kecap manis. Gak lupa ini saya tambahkan garam, gula, kaldu jamur, dan juga lada ya. Mirip-mirip orek tempe sih ini ya. Cuman bedanya ditambahin kacang panjang. Biar sekalian ada sayurannya ya mams. Nah di panci ini saya mau rebus bihunnya dulu. Terus ini tempenya udah mateng. Mau saya taruh di piring saji. Udah deh sebenernya makan begini aja juga udah nikmat ya. Kalau untuk anak-anak masih ada ayam ungkep. Jadi ya udah buat yang tua atau buat tambahannya begini aja deh. Sama bihun nih. Buat sarapan sekaligus buat lauk ataupun cemilan. Karena ini juga bihunnya lumayan banyak nih mams. Ini saya kasih perkecap-kecapan ya. Kecap manis, kecap asin, kecap ikan. Terus juga ini bumbunya simple aja. Bawang merah, bawang putih. Sedikit kemiri. Ditumis sampe harum. Kemudian untuk sayurannya ini masih punya kol. Jadi ya saya tambahin kol aja sama sedikit daun bawang. Udah begini aja mams. Nah ini dia menu hari ini udah mateng. Akhirnya gak jadi bikin perkedel jagungnya. Karena tadi mendadak Syakil minta bikinin jasuke. Jadi jagungnya udah duluan buat jasuke. Nah ini saya habis beli online ya. Buah-buahan. Beli di Shopee nih. Cuman yang cari pengiriman yang instan. Ada wortel juga. Terus juga beli apel dan yang lain-lain ya. Rencananya sih mau bikin jus buat quinsa nih. Kalau apel sama wortel ya mams. Ya lumayan lah ya. Kalau jaman sekarang belanja udah enak ya. Cari di aplikasi udah ada gitu ya. Gak usah capek-capek. Atau kalau gak lagi gak sempet keluar rumah. Tinggal pencet aja di handphone ya mams. Beli semangka juga. Buat Syakil nih kalau semangka biasanya. Terus beli nanas juga. Nah ini nanasnya mau saya bikin infus water. Biasanya buat pas suami. Complete deh hari ini nih buahnya. Ada yang untuk suami. Untuk quinsa dan juga untuk Syakil. Kalau emaknya mah sisa-sisanya mereka aja deh. Nah ini wortelnya udah saya kupas-kupas. Dan udah dicuci bersih. Lanjut. Saya mau potong-potong semangkanya ya mams. Mau ditaruh di wadah aja. Biar kalau makan tuh tinggal ngambil. Gak ribet lagi gitu ya. Jadi sekali kotor. Udah. Kesana-kesananya jadi praktis. Lanjut ini saya mau bikin jus. Jus wortel ya. Tapi biar gak terasa wortel. Biasanya tuh saya tambahin pakai apel. Ini menurut saya rasanya enak banget mams. Cocok lah perpaduan antara wortel dan juga apel ya. Terus udah manis gitu ya. Gak usah ditambahin gula-gula lagi. Lumayan nih mams. Siapa tau ada yang mau ngasih anaknya wortel. Tapi anaknya susah. Bisa coba dibikin jus kayak gini ya. Ini saya bikin jusnya pakai slow juicer miku. Nanti linknya juga saya tulis di kolom deskripsi. Atau di keranjang youtube yang ada di pojok kiri bawah. Enaknya pakai slow juicer ini tuh kita bikin jusnya. Gak usah pakai tambahan air lagi mams. Jadi bener-bener sehari-sari dari buah atau sayuran itu ya. Nah ini biasanya saya nyetoknya tiga. Ini bisa dua hari. Atau paling lama tuh tiga hari ya. Masih enak. Udah lewat dari tiga hari tuh udah. Udah jangan deh udah gak fresh ya mams. Oke lanjut. Ini tuh lagi mandiin Pito dan juga pupu. Saya manggil grooming ke rumah. Pinter amat Pito. Di luar ekspektasi nih kirain si Pito bakalan ngamuk-ngamuk atau ketakutan ya mams. Soalnya waktu terakhir dia digundulin di tempat grooming juga. Tapi bukan disini ya saya bawa ke tempat grooming. Itu tuh dia kayak takut banget. Terus mungkin trauma ya. Makanya nih saya nyobain groomingnya tuh disini ya di rumah. Dan Alhamdulillah Pito ternyata gak takut. Malah berani nih dia berendem ya. Padahal biasanya dia kalau sama orang asing takut mam. Dan kabar buruknya ternyata kena jamur lagi di bagian lehernya. Aduh. Baru aja belum lama dibotakin ya di lion cut gara-gara jamur. Ini jamuran lagi coba ya. Tapi kata groomingnya tuh jamurnya bukan jamur basah. Jadi gak usah digundulin gak apa-apa gitu. Dan cuma ada di bagian leher. Terus dipupu juga dong sama. Bisa-bisanya deh kompakan nih mereka berdua. Berjamur. Apa karena musim hujan kali ya lembak. Bisa-bisanya deh. lucu amat sabar 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 Tito nah ini proses pengeringannya ya mam karena si Tito tuh takut banget denger suara berisik apalagi suara vakum jadi ini dikurung dulu nih pengeringinnya biar dia gak histeris dulu ya biar adaptasi dengan suara kerasnya vakum ini nih nah udah setengah kering nanti dikeluarin mams untungnya nih abangnya tuh baik banget terus juga sabaran gitu ya jadi si Tito tuh suka diajakin obrol dijadiin kayak besti makanya tuh Pitonya mungkin ngerasa tenang dan nyaman ya makanya dia gak terlalu rontak banget biasanya barbar banget ini si Pito mams kalau sama orang asing ya nah ini pupu nih sekarang gantian malah biasanya pupu yang tenang ini agak-agak ini nih ngomel-ngomel kalau dia sih ngomel-ngomel ya gak berontak tapi mulutnya ngoceh kayak gitu-gitu deh pupu pupu dia juga kena jamur lehernya aduh kenapa ya video kali ini agak panjang ya tentang pupu dan juga Pito mudah-mudahan gak bosen kemarin-kemarin kan sempet gak ada ya mereka gak nongol gitu ya mam nah kali ini edisi spesial nih agak lamaan pupu dan juga si Pito jaka oke ini proses terakhir pengeringan jadi tadi sudah sempat juga dicukur ini bagian kakinya terus juga kukunya pokoknya sudah bersih wangi dan saya akhiri dulu videonya sampai disini ya mam mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax